Halo, Assalamualaikum Selamat berjumpa dengan Mbak Putri lagi teman-teman Nah teman-teman, di kesempatan kali ini Mbak Putri mau bagi-bagi resep yang amat sangat sederhana Mungkin resep Mbak Putri ini bisa membantu Kesulitan kalian semua Dalam menyiapkan menu sarapan buat anak-anak Nah, ini dia Cantik kan? Menarik kan? Kalau seperti ini, anak-anak pasti suka Kalian kepingin tahu ya bahan apa Dan bagaimana cara membuatnya Ikuti terus video Mbak Putri sampai selesai ya Biar kalian tahu bahan apa Dan bagaimana cara memasaknya Nah, sambil menonton video Mbak Putri Pastikan dulu tekan tombol yang ada di bawah video ini Subscribe, like, komen, share Dan tombol notifikasinya Biar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru dari Mbak Putri Let's go teman-teman Nah teman-teman, inilah bahan yang dipakai oleh Mbak Putri Untuk membuat lauk menu tadi ya Nah, disini Mbak Putri sudah menyiapkan bahannya Tetapi belum dipotong dan belum dicuci ini ya Terus, ini saya sebutkan satu persatu Disini ada daging kepiting steak Kalau kalian tidak ada bisa diganti dengan udang Ataupun daging ayam ya teman-teman ya Terus, ada dua butir telur Dan ada daun berambang Nah, teman-teman, inilah bahan yang dipakai oleh Mbak Putri Yuk, kita langsung memproses saja teman-teman Nah, teman-teman, ini bahannya sudah disiapkan semua Sama Mbak Putri Ini dua butir telurnya tadi Terus, ini daging kepiting steak-nya Dan ini daun berambangnya Nah, langkah selanjutnya Sekarang, ini kita sisihkan dulu ya teman-teman ya Nah, untuk tahap pertama Telur yang sudah kita buka Taruh sedikit sekali ini Penyedap rasa Kalau kalian tidak suka bisa diskip ya teman-teman ya Nah, kita taruh Terus, taruh sedikit merica bubuk Merica bubuk juga jangan terlalu banyak ya teman-teman Karena anak-anak nanti tidak mau Terus, sedikit garam Sedikit sekali teman-teman ya Dan sedikit gula Gula pasir ya Tapi, ini menurut tekstur kalian masing-masing ya teman-teman ya Kita kocok dulu Kalian bisa menggunakan alat apa saja untuk mengocok teman-teman ya Seperti ini Pastikan bumbunya sudah rata Baru kita masukkan daging kepiting yang sudah kita potong Nah, di sini Mbak Putri hanya menggunakan 2 stick saja ya teman-teman ya Karena hanya 2 butir telur Dan ini mau dimakan 1 anak ya Nah, kita kocok Kita aduk hingga rata Seperti ini Sisihkan Terus, yuk kita goreng Selanjutnya teman-teman Dan pedas ya Kalau pedas nanti anak-anak juga tidak mau ya Tapi, bagi yang suka pedas Tidak menjadi masalah Nah, pastikan ini sudah setengah matang Jangan matang ya teman-teman ya Masukkan telur yang sudah kita Kocok tadi Wow Cantik sekali Kalau sudah seperti ini Kita aduk Seperti ini ya teman-teman Ini amat sangat gampang Simple Enak Dan Disukai anak-anak Nah, jangan digoreng terlalu matang ya teman-teman ya Usahakan Jangan terlalu matang Kalau terlalu matang Tidak enak juga ya Nah Seperti ini Kita balik dulu ya Seperti ini ya Nah Cantik banget teman-teman Ini Sempurna sekali Nah Jadi tidak terlalu matang Tetapi Matang Nah Seperti ini ya Nah Kalau sudah seperti ini Setengah matang seperti ini teman-teman ya Yuk kita sajikan ya Nah teman-teman Ini Mbak Putri sudah menyiapkan nasinya ya Sekarang kita taruh Apa Telur yang sudah kita goreng tadi Di Sini Wow Benar-benar Sedap dan mantap Dan Kita tambah dengan Saos Kalau Anak-anak suka saus pedas Bisa dikasih saus pedas ya teman-teman ya Seperti ini ya Sama Mbak Putri Wow Ini benar-benar Enak Sedap Dan Mantap Wah Seperti ini teman-teman ya Nah Seperti ini Nah teman-teman Sampai disinilah Video dan resep Mbak Putri Semoga video dan resep Mbak Putri ini Bisa menambah catatan resep Di tengah-tengah keluarga kalian semua Dan bisa menambah Apa itu Solusi untuk Memberikan Menu sarapan Buat anak-anak Nah teman-teman Terima kasih atas Dukungan kalian semua Dan bagi teman-teman yang baru menemukan Ternama Mbak Putri Mbak Putri ucapkan Selamat berkenalan Dan selamat bergabung Semoga kalian suka dengan Video-video terbaru dari Mbak Putri Sampai berjumpa Di video Mbak Putri berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh